Berlebihan informasi lain memirsa Persebaya Surabaya bakal menghadapi Persisolo dalam Laga Tunda Pekan ke-18 BRI Liga 1. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperbaiki performa mereka yang sedang menurun. Laga Tunda Pekan ke-18 BRI Liga 1 antara Persebaya Surabaya kontra Persisolo akan terserah di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur Rabu Sore. Menghadapi pasukan Laskar Sambernyawa, Persebaya diderah kabar buruk yakni absennya tiga pemain bertahan tim baju lijo. Hal ini diprediksi akan merapukan lini pertahanan Persebaya. Meski demikian, Persebaya Surabaya akan tetap bermain bagus untuk peraih tiga poin di kandang sendiri. Di sisi seberang, jadwal laga yang padat dan waktu pemulihan fisik pemain yang singkat dikeluhkan Persisolo. Untuk menambah kekuatan tim, mantan pemain Persebaya Surabaya Shou Yamamoto rencananya akan diturunkan di Laga Rabu Malam. Menghadapi Persebaya Surabaya, Persebaya tidak bisa didampingi kepala pelatih Leonardo Medina yang diistirahatkan dari posisinya. Performa kedua timi bertanding kini sedang menurun lantaran tidak pernah meraih kemenangan di beberapa laga terakhir. Persebaya kini menuduki peringkat ke-14, sedangkan Persebaya di peringkat ke-15 klasemen sementara BRI Liga 1. Tim Liputan melaporkan.